hai oke kali ini kita kedatangan Honda bitstreet dengan keluhan motor ini ketika digas full itu sering terasa berbat ataupun gas terasa kosong dan untuk kali ini untuk proses pengecekan kita akan dibantu oleh adik kita yang sedang praktik di history workshop untuk melakukan pengecekan pada bagian sensor TPS karena untuk analisa sementara disini kita menganalisa bahwa kerusakan berada di sensor TPS nya dan untuk sensor TPS sendiri itu harus diganti karena tidak bisa diservis ataupun dibersihkan jadi harus diganti dengan yang baru nah ini dia untuk proses pembongkaran untuk sensor TPS nya ini dia untuk sensor TPS yang rusak dan kita ganti menggunakan yang baru lanjut lagi untuk proses proses pemasangan setelah pemasangan sensor disini kita akan melakukan kalibrasi tapi sebelumnya kita juga akan membersihkan untuk di bagian rumah dari aki motor ini karena biasanya disini banyak tumpukan tanah ataupun debu nah ini untuk proses yang dipersihkan dan setelah itu kita akan bongkar dan membersihkan untuk di bagian sikring-sikring agar tidak terjadi konslet yang bisa menyebabkan bagian penting di motor ini itu rusak nah ini dia untuk bagian yang posisi ngejumper untuk melakukan kalibrasi sensor TPS yang baru nah ini dia untuk proses kalibrasi nya dan bisa kita lihat disini bahwa kalibrasi berhasil menggunakan mode 1 ini dia untuk hasilnya setelah mengganti sensor TPS kita akan coba gas bahwa apakah motor ini normal kita akan coba gas bahwa apakah motor ini normal normal dan bisa kita katakan motor ini sudah selesai dengan mengganti sensor TPS Oke semoga video ini bisa menjadi referensi kalian untuk melakukan perawatan ataupun modifikasi di motorok sayang kalian dan semoga video ini bermanfaat dan terima kasih